Berdasarkan data Badan Litbang Kementerian Pertanian, terdapat lima sentra produksi jeruk di Indonesia, antara lain di Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, dengan luas lahan berkisar antara 3 sampai 14 ribu hektare. Namun sayang tingkat konsumsi buah jeruk di Indonesia masih sangat rendah, yakni 2,69 kg per kapita per tahun. Sementara untuk total konsumsi buah baru mencapai 34,55 kg per kapita per tahun. Angka ini masih jauh dari standar FAO yang mencapai 75 kg per kapita per tahun. Karena itulah ajang Bali Jastro Innovation Technology Expo atau BITE 2016 di Bali Jastro Kota Batu juga dimanfaatkan untuk menggalakan konsumsi buah jeruk, termasuk juga untuk mengenalkan 7 varietas jeruk terbaru untuk menandingi serpuan jeruk impor. Ketujuh varietas baru itu terdiri dari varietas Nimas Agrihorti, Sitaya Agrihorti, Keprok CRM 2012, Keprok Prisma Agrihorti, Puri Agrihorti, Keprok Monita Agrihorti, dan Jeruk Sambal Sari Agrihorti. Ketujuhnya merupakan varietas yang telah disesuaikan dengan kesukaan pasar. Menurut Kepala Balitbank Kementerian Pertanian M. Syakir, masyarakat Indonesia umumnya menyukai jeruk yang rasanya manis. Akan tetapi pasar menengah ke atas lebih menyukai jeruk yang kuning bersih dengan rasa asam manis. Potensi kita lokalnya adalah besar. Tinggal kita mempromosikan secara besar, karena jeruk ini ada masalah selera. Jadi ada yang senang juga jeruk lokal, ada juga yang senang jeruk-jeruk impor. Tapi secara bertahan, secara bertahap, pada alipang Kementerian Pertanian, kebijakan Menteri Pertanian akan mengembangkan jeruk supaya menahan serpuan jeruk impor. Bali Gestro Innovation Technology atau BAT 2016 sendiri merupakan salah satu event untuk mengenalkan hasil-hasil penelitian dan teknologi yang telah dicapai dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Event ini juga sebagai sarana proses akselerasi diseminasi inovasi teknologi dan mendekatkan teknologi ke penggunanya. Selain itu, BAT 2016 juga dimanfaatkan sebagai ajang promosi untuk mengenalkan aneka produk makanan ringan hasil olahan dari buah-buahan, serta dari hasil pertanian lainnya mulai umbi-umbian hingga tepul. Hasan Jamsuri, ATV, Kota Batu